Halo amigus parantos kumahada mangus, balik lagi di Geyakin Movie yang dikali ini masih melanjutkan alur cerita fairy tale dimana kita udah sampai pada episode 154. Di video kali ini akan menceritakan akhir dari pertarungan melawan Grimorhead dan juga dimulainya petualangan baru. Bagaimana gak keseruannya daripada banyak tocap? Mending langsung simak aja videonya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarang bisa numpang Wifi 2 Tongo. Part ini dimulai oleh pertarungan Erza melawan Azuma. Erza berhasil mengenai pria itu beberapa kali dengan pedangnya walau si Azuma bisa menyerang balik dengan sihir hutan yang mampu menjatuhkan Erza. Beruntung Erza dengan cepat berganti armor yang unggul dalam sihir pertahanan. Gak lama Erza berganti armor lagi untuk menyerang namun Azuma yang bisa masuk ke dalam pohon berhasil memukul Erza hingga terhempas. Walau yang hebatnya Erza menyerang balik dengan sebuah tombak dan diam-diam muncul di belakang Azuma. Pertarungan pun terus terjadi di antara keduanya hingga si Azuma berhasil menangkap tubuh Erza dan membakarnya menggunakan sihir api. Erza yang gak mau menyerah lalu melepaskan semua armornya dan cuma memunculkan sebuah pedang peri yang bernama Benizakura. Erza menyerang dengan kecepatan tinggi agar bisa mengalahkan Azuma untuk mengembalikan sihir teman-temannya. Walau sial sihir hutan Azuma masih lebih cepat dan berhasil mengikat si Erza hingga lagi-lagi sang Titania pun dibakar oleh sihir api yang bahkan kali ini lebih besar dari sebelumnya. Scene lalu berpindah ke penjara dewan sihir dimana terlihat jika si Jelal sedang dikurung di tempat itu. Ia yang sepertinya bisa merasakan jika Erza sedang kesulitan auto menyebut nama gadis itu. Hingga gak diduga suara Jelal pun terdengar oleh si Erza membuat sang Titania kembali bisa bangkit. Erza kembali menyerang Azuma meski gak lama ia lagi-lagi terkena ikatan pohon dari pria itu. Azuma pun kembali membakar tubuh Erza untuk ketiga kalinya membuat perjuangan sang Titania terlihat sudah mencapai batasnya. Siapa sangka di tengah-tengah kesulitan Erza melihat bayangan semua teman-teman guildnya yang saat ini menggantungkan harapan mereka di pundak sang Titania. Yang hebatnya hal itu memberi Erza kekuatan tambahan hingga ia pun berhasil menebas tubuh Azuma dengan sangat telak dan berhasil memenangkan pertarungan. Anehnya tubuh Azuma lalu terlihat ditumbuhi tanaman yang ia bilang semua itu akibat efek samping penggunaan Lost Magic yang terlalu lama. Sebelum tubuh Azuma sepenuhnya berubah Erza bertanya apa yang Grimorhead cari dari Zereb. Yang Azuma bilang mereka ingin mencari sihir pertama di dunia atau yang disebut induk sihir yang dimiliki oleh sang penyihir hitam. Hingga gak lama tubuh Azuma pun sepenuhnya berubah menjadi pepohonan. Kekalahan Azuma ternyata mengembalikan kekuatan sihir dari semua anggota fairytale. Membuat pertarungan kembali berlanjut di tempat Fred Biggs lalu yang melawan Rusty. Begitupun Gildart yang harus kembali berhadapan dengan si Blue Knot. Blue Knot lalu menggunakan sebuah sihir bernama Black Hole yang bisa menyerap apapun di sekelilingnya. Sementara Rusty mengeluarkan menara Dimgul untuk menangkap Fred dan yang lainnya. Dalam keadaan terdesak Biggs lalu bermaksud menggunakan kekuatan matanya. Bukan pada Rusty melainkan pada tubuh Elfman yang udah tersadar di dalam tenda. Tubuh Elfman yang udah dikuasai Biggs lalu pun langsung menghajar si Rusty dari arah belakang sampai membuat menaranya menghilang. Sementara di tempat lain Gildart menunjukkan kekuatannya dengan menghancurkan Black Hole si Blue Knot hanya dengan satu tangan aja. Hingga akhirnya dua pertarungan berbeda tempat itu pun berakhir secara bersamaan dengan kemenangan untuk pihak Fairytale. Scene lalu berpindah pada Grey yang masih bingung dengan kata-kata Ultear sebelumnya yang bilang semua yang ia lakukan merupakan kehendak dari ibunya. Mengejutkannya Ultear bilang ia akan membawa Zareb pergi meninggalkan pulau sementara Grey diminta untuk mengalahkan Hades menggunakan sihir es peninggalan ibunya. Setelah berpikir cukup lama Grey bilang pada Ultear jika ia akan mengalahkan Hades dengan sihir es shield milik gurunya. Walau Grey tahu itu bisa membahayakan nyawanya sendiri. Hingga gak lama ia pun membiarkan Ultear pergi begitu aja dengan membawa Zareb. Ultear berpindah pada Natsu yang akhirnya sampai di tempat teman-teman guildnya dirawat di mana mereka memutuskan untuk membagi kelompok menjadi dua tim di mana satu tim untuk menyerang Grimorhead dan satu tim lain tetap menjaga yang terluka. Sementara itu Ultear lalu membawa Zareb ke tempat Meredith yang saat itu masih menjaga Juvia yang masih pingsan. Ultear berkata pada Meredith jika mereka akan meninggalkan pulau Tenro dan menyebut kalau Grey bukanlah musuh mereka. Ul lalu menceritakan perbincangannya dengan Grey di mana di sini terbongkar ternyata Hades adalah pembunuh ayah dari Ultear. Ultear juga memberitahu Grey jika dulu ibunya selalu mengejar guild Grimorhead untuk membalas dendam. Ibunda Ultear bahkan menciptakan sihir es shield sebenarnya untuk mengalahkan Hades. Namun karena kini ibunya telah tiada cuma Grey lah satu-satunya orang yang mewarisi sihir itu dan bisa menggunakannya untuk mengalahkan si Hades. Ultear juga bilang ia membawa Zareb untuk menyegal sang penyir hitam ketika dirinya berhasil keluar dari pulau Tenro dan gak sedikit pun terpikir untuk menyerahkan Zareb pada Hades. Namun sialnya Ultear berkata pada Meredith jika ternyata ia udah membohongi Grey yang Ultear anggap cuma seorang bidak karena ternyata Ultear memperalat Grey untuk menghabisi Hades agar ia bisa menguasai Zareb untuk dirinya sendiri. Sebelum pergi bersama Meredith dan Zareb, Ultear melihat Juvia yang tergeletak di sana dan dengan kejam berniat menghabisi gadis itu. Namun mengejutkannya Grey lalu datang untuk menyelamatkan si Juvia. Grey ternyata gak sebodoh itu karena sejak awal ia gak mempercayai kata-kata Ultear. Lagi pula ia udah berjanji pada Natsu kalau dirinya gak akan pernah menggunakan sihir esel lagi. Hingga akhirnya Grey pun menyerang si Ultear walau tentu gadis itu gak bisa dikalahkan dengan mudah. Gak lama Juvia tersadar cuma karena mendengar suara si Grey membuat Grey memerintahkan Juvia mengejar Meredith yang pergi untuk membawa Zareb. Pertarungan pun lalu terjadi dimana dengan sihir waktunya Ultear bisa menguapkan es-es si Grey menjadi bentuk semula. Malah Grey yang kemudian harus terkena serangan bola-bola dari Ultear yang berkata jika dari dulu ia sangat membenci ibunya. Mendengar itu Grey melakukan hal aneh dengan menyelimuti sihir esnya menggunakan darahnya sendiri dan bilang jika ia akan menyadarkan si Ultear. Hebatnya dengan es darah itu Grey bisa menyerang Ultear yang kesulitan mengubah waktu dari sihir Grey tersebut. Yang disini terbongkar jika Ultear cuma bisa memanipulasi benda tapi gak bisa memanipulasi makhluk hidup termasuk darah yang merupakan elemen dari makhluk hidup juga. Mengejutkannya Ultear lalu menunjukkan jika ia juga bisa menggunakan sihir es seperti ibunya. Pada serangan kedua Grey berhasil menghindar dan mendorong tubuh Ultear hingga keduanya terjatuh ke laut. Setelahnya kita akan ditunjukkan flashback dimana sejak kecil Ultear dititipkan sang ibu di sebuah pusat penelitian untuk pengembangan sihir. Dan karena itulah Ultear mengira jika sang ibu udah meninggalkannya sendirian. Di tempat itu Ultear menjadi kelinci percobaan dengan menggunakan sebuah alat untuk memperkuat sihir dimana orang-orang disana selalu bilang jika yang Ultear lakukan semuanya untuk sang ibu yang udah menitipkannya di tempat itu. Suatu malam Ultear yang udah berhasil membangkitkan sihirnya mencoba kabur dari tempat tersebut. Ia terus berlari untuk mencari keberadaan ibunya namun betapa kecewanya Ultear saat melihat sang ibu saat itu udah punya dua murid yang gak lain adalah Grey juga si Leon. Membuat Ultear makin membenci ibunya yang ia kira udah menelantarkannya tapi malah mengangkat anak lain untuk menggantikan dirinya. Karena hal itu Ultear malah kembali ke pusat penelitian agar bisa mendapatkan sihir lebih kuat lagi untuk menghabisi ibunya. Suatu hari saat ia udah benar-benar jadi sangat kuat Ultear pun menghancurkan pusat penelitian tersebut dan memilih meninggalkan tempat itu. Hingga akhirnya ia pun bertemu dengan Hades yang mengajarkan Ultear menggunakan Lost Magic yang saat ini ia gunakan. Kembali ke pertarungan dimana saat berada di bawah air Ultear mendengar suara-suara dari ibunya dimana suara itu berkata Ultear udah punya sihir luar biasa sejak kecil yang tersimpan dalam tubuhnya. Yang ternyata alasan ibu Ultear meninggalkan anaknya di pusat penelitian sebenarnya untuk menghilangkan kekuatan sihir yang berada di dalam tubuh Ultear sendiri. Karena sang ibu takut tubuh kecil Ultear gak sanggup menahan sihir besar tersebut. Walau gak diduga orang-orang jahat itu malah menyalahgunakan kekuatan dari Ultear. Hingga akhirnya Ultear melihat sebuah kenyataan lagi kalau dulu ibunya pernah menjemput Ultear ke pusat penelitian. Namun orang-orang jahat di sana malah bilang jika Ultear udah meninggal dalam menjalankan pengangkatan sihir dari dalam tubuhnya. Melihat kesempatan Ultear yang sedang melamun, Grey auto menyerang gadis itu dan berhasil menangkap tubuh Ultear ke dalam sihir esnya. Hingga setelahnya Grey memberitahu Ultear jika dulu ibunya pernah berkata jika wanita itu sangat mencintai anaknya. Membuat Ultear tersadar dan bilang jika ia sangat ingin bertemu dengan ibunya lagi. Kembali pada tim Natsu dimana di sana akhirnya diputuskan jika yang akan menyerang Hades adalah Natsu, Lucy, Wendy, dan para eksin. Sementara sisanya akan menjaga yang terluka. Sementara itu di sisi lain Meredy yang membawa Zereb dikejutkan oleh kehadiran Zancrow yang tiba-tiba menjegat dirinya. Zancrow langsung menyerang karena tahu Meredy udah mengkhianati mereka. Namun mengejutkannya saat Zancrow berniat membawa Zereb sang penyihir hitam tau-tau terbangun sambil menyebut sebuah nama yang adalah Agnologia. Hingga ia pun secara gak sadar menghabisi Zancrow dengan sihir hitamnya. Zereb yang menyesal udah gak sengaja menghabisi Zancrow lalu pergi begitu aja sambil berkata ia gak ada niat melakukan apa-apa di zaman itu. Tanpa Zereb sadari si Doran Bolt mendengar perkataan Zereb tadi yang menyebut nama Agnologia. Di sisi lain, Grey yang udah terluka cukup parah berniat pergi ke tempat Hades. Walau ia hampir aja pingsan, beruntung ada Erza yang datang ke tempat itu juga. Gak hanya keduanya karena tim Natsu pun ternyata udah sampai di sana. Mereka pun akhirnya bersama-sama pergi ke tempat Hades berada. Grey langsung membuat tangga es agar ia dan yang lainnya bisa naik ke tempat Hades. Sementara para Eksi diminta mencari ruang pengendali agar dapat menghancurkan kapal milik Grimorher tersebut. Pertarungan satu lawan lima pun langsung terjadi di atas kapal dimana walau dikroyok, Hades yang merupakan master kedua dari Farytel masih lebih kuat dibanding Natsu dan kawan-kawan. Natsu lalu menggunakan apinya berbarengan dengan angin Wendy dan juga pasir dari Scorpio si Lucy yang gak diduga serangan ketiganya berhasil mengenai tubuh si Hades. Hades yang masih terlalu OP kembali muncul tanpa terlihat terluka sedikitpun. Ia pun lalu menunjukkan kekuatan sihirnya dimana dengan satu teriakan aja Hades bisa membuat tubuh Wendy lenyap dari tempat itu karena Hades bilang ia punya sihir untuk menghapus keberadaan seseorang. Namun gak butuh waktu lama Hades dibuat terkejut karena ternyata si Wendy berhasil diselamatkan oleh roh jam milik Lucy yang keluar sendiri tanpa dipanggil oleh sang penyihir roh. Setelah Wendy kembali, Hades pun lagi-lagi menyerang habis-habisan Natsu dan kawan-kawan sampai kelimanya dibuat gak berkutik. Siin lalu berpindah pada Doranbot yang melapor pada Lahar jika ia mendengar Zereb menyebutkan nama Agnologia. Membuat si Lahar sangat ketakutan dan memutuskan jika mereka semua harus segera pergi dari pulau Tenru. Balik lagi ke Natsu yang hampir dihabisi oleh Hades namun tiba-tiba petir menyambar kapal milik Grimorherd di mana petir itu gak lain adalah Laksus yang akhirnya muncul di tempat pertarungan. Laksus yang marah karena Hades sudah menyakiti kakeknya langsung menghajar patua tersebut dengan kepalanya. Hingga setelahnya Laksus dan Hades sama-sama mengeluarkan kekuatan sihir mereka. Dengan kecepatan tinggi, Laksus pun menyerang Hades bertubi-tubi walau ketua Grimorherd itu sama sekali gak terpengaruh oleh serangan si Laksus. Hades pun menyerang balik dengan bola hitamnya yang menimpa tubuh Laksus. Walau gak diduga si Laksus bisa mengubah tubuhnya menjadi petir dan berhasil menendang Hades dari belakang. Keduanya pun lalu beradu pukulan yang sialnya Hades berhasil membuat si Laksus kehabisan banyak energi sihir karena ternyata serangan bola hitam tadi sebenarnya udah mengenai Laksus dengan sangat telak. Melihat kesempatan tersebut, Hades mencoba melenyapkan tubuh si Laksus. Sementara Laksus sendiri malah mengingat masa lalunya dengan Makarov. Hingga gak diduga ia yang pernah berbuat salah pada kakeknya itu mampu membangkitkan kekuatan yang sangat besar dan memberikan petirnya tersebut untuk si Natsu. Laksus yang terkena serangan telak dari Hades pun auto terhempas. Sedangkan Natsu yang menerima petir dari Laksus ternyata bisa memakan sihir petir tersebut. Berkat Laksus, Natsu bisa menggunakan dua sihir api petir sekaligus yang disebut Thunderflame Dragon. Natsu menyerang Hades dengan cepat menggunakan sihir Thunderflamenya. Serangan pun terus diterima Hades dengan sangat telak walau si kakek tua bener-bener sangat OP dan malah berhasil mengikat tangan Natsu dengan sihirnya. Hebatnya, Natsu yang sangat marah dengan mudah bisa membebaskan diri dan menyerang balik dengan auman naga yang sangat dasyat sampai api petir Natsu terlihat sampai ke seluruh penjuru pulau Tenru. Dengan sihir sekuat itu, Hades pun akhirnya berhasil dikalahkan hingga Sin berpindah pada para Exit yang masih berusaha mencari ruang pengendali kapal milik Grimora Hair tersebut. Hingga si Happy tau-tau menghentikan langkahnya karena ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Balik lagi ke pertarungan di mana Hades kembali bisa bangkit dan kemudian membuka sebelah penutup matanya. Sementara para Exit yang sudah sampai di ruang pengendali melihat jika sebuah benda berbentuk hati berukuran besar ternyata adalah yang mengendalikan kapal Grimora Hair tersebut. Balik lagi ke Hades yang menggunakan salah satu sihir terlarang milik Zereb yang bernama Nemesis yang Hades dapatkan dari buku peninggalan sang penyihir hitam. Dengan sihir tersebut, Hades bisa membuat beberapa makhluk kegelapan membuat semua penyihir fairytale ketakutan. Namun Natsu lalu mengingat pesan Gildar yang pernah bilang ketakutan tidaklah buruk karena hal itu bisa memberitahu kelemahan kita. Karena hal itu, Natsu meminta teman-temannya untuk bangkit dan menjadi lebih kuat lagi. Kelimanya pun lalu berlari dengan serempak menuju ke arah Hades. Natsu yang hampir terjatuh lalu ditarik oleh Wendy dan juga si Lucy. Ia pun dilempar ke arah Gray dan Erza yang melanjutkannya mendorong sang Salamander ke arah Hades sehingga ledakan besar terlihat di kapal Grimorhead tersebut. Yang ternyata Natsu berhasil memukul wajah pak tua itu bersamaan dengan para eksid yang sukses menghancurkan hati iblis di kapal Grimorhead. Di sini akhirnya terbongkar jika rahasia sihir Hades dan umur panjangnya ada di hati iblis tersebut. Bersamaan dengan itu, keajaiban lalu terjadi karena pohon tenru tiba-tiba kembali tumbuh yang ternyata itu semua berkat Ultear yang menggunakan sihir waktunya. Berkat hal itu, kekuatan sihir Natsu pun bisa kembali pulih hingga akhirnya ia pun mengakhiri perlawanan Hades dengan Thunderflame Dragon-nya. Saat semuanya terlihat udah berakhir, para eksid tiba-tiba datang sambil dikejar oleh sisa-sisa anak buah Hades yang marah. Namun gak diduga Makarov akhirnya datang bersama semua anggota Fairytale yang lainnya dimana kehadiran mereka aja membuat anak buah Hades lari ketakutan. Makarov dan semua anggotanya lalu berniat pergi ke kem untuk mengobati mereka yang terluka namun Hades tiba-tiba tersadar dan meminta Makarov untuk menghabisinya. Namun Sang Master tentu gak mau melakukan hal itu. Makarov kemudian bertanya kenapa Hades jatuh dalam kegelapan yang Hades bilang pada dasarnya sifat sebenarnya dari semua sihir emang adalah kegelapan. Maka dari itulah ia mencari Zereb untuk membuat dunia sihir yang dipenuhi kegelapan tersebut. Mendengar itu Makarov pun menjawab biar saja jika kegelapan merupakan sifat sejati dari semua sihir. Namun dia percaya seiring berjalannya waktu banyak orang yang merubah sihir menjadi cahaya termasuk Fairytale. Sesampainya di kem, Juvia yang udah gagal menghentikan Zereb pun akhirnya datang kesana juga begitu pun dengan Gildart yang udah kembali pada teman-temannya itu. Sementara di lain sisi Hades terlihat pergi meninggalkan pulau Tenru bersama anak buahnya yang tersisa. Hingga mereka dikejutkan oleh kehadiran seseorang yang ternyata Zereb ikut dalam kapal milik Grimorhead tersebut. Zereb berkata pada Hades jika pikiran jahat Grimorhead udah membangkitkan agnologia dan karena hal itu ia bilang akhir dunia gak bisa dihindari lagi. Di sini terlihat jika mata Zereb berbeda dengan sebelumnya yang ia bilang dirinya yang sebenarnya udah berhasil terbangun. Zereb juga memberitahu hal mengejutkan yang katanya semua kunci yang Hades kumpulkan selama ini untuk membangkitkan dirinya hanyalah sebuah dongeng bohong yang dibuat oleh para pengikutnya sejak zaman dahulu karena sebenarnya Zereb gak pernah tertidur. Mendengar itu Hades pun bertanya jika Zereb gak pernah tertidur mengapa sebelumnya ia terlihat lemah bahkan mampu ditangkap oleh Ultear. Yang Zereb jawab itu semua agar Hades dan semua anggotanya gak mengejarnya lagi. Karena setelah hidup selama 400 tahun dan melihat banyak kematian Zereb sebenarnya udah menghargai arti dari kehidupan. Membuatnya gak mau menggunakan sihir hitamnya yang bisa merenggutnya orang lain. Tapi karena perbuatan Hades Zereb bilang itu membuat sesuatu yang bernama agnologia bangkit membuat Zereb kesal dan berencana menghukum si Hades. Apalagi ia udah membuat Zereb melupakan arti dari menghargai kehidupan. Dan karena hal itu Zereb pun akhirnya menghabisi Hades. Gak lama Zereb merasakan sesuatu terbang mendekat yang ia bilang itu merupakan agnologia. Hingga Sin kembali pada Makarov yang memutuskan jika ujian penyihir S-Classnya terpaksa harus ditunda. Setelah itu Lucy akhirnya membantu Kana menemui Gildart untuk mengatakan jika sang penyihir terkuat Ferry itu adalah ayahnya. Yang tentu kebenaran itu membuat Gildart sangat terkejut. Walau gak lama ia akhirnya memeluk Kana sambil berjanji gak akan membiarkan puternya itu kesepian lagi. Gak lama para penyihir Fairytale di Pulau Tenru merasakan ada sesuatu mendekat ke arah mereka walau belum tahu apakah yang sebenarnya akan datang ke sana. Gak lama terdengar suara auman besar yang menggetarkan seluruh pulau. Hingga mereka semua lalu melihat seekor naga besar berwarna hitam terbang di atas Pulau Tenru. Melihat itu Makarov menyebut jika naga tersebut adalah Agnologia. Gak pake lama Agnologia auto mendarat di hadapan semua anggota Fairytale bahkan membuat orang sekuat Gildart sampai terlihat ketakutan dan meminta semua orang untuk melarikan diri. Agnologia memulai serangan dimana satu auman aja mampu membuat tempat di sekelilingnya berantakan. Semua anggota Fairytale lalu melarikan diri walau Agnologia terus mengejar mereka semua dan menyerang Big Slow juga Fred yang berada di paling belakang. Agnologia terus mengamuk sampai akhirnya Elfman dan Evergreen juga menjadi korban dari sang naga hitam. Natsu mencoba menyerang walau ia bukanlah lawan dari Agnologia. Hingga setelahnya giliran Makarov yang mencoba menghentikan sang naga sementara para anggota Fairytale diminta melarikan diri. Dengan memperbesar tubuhnya Makarov memegangi Agnologia sambil terus memerintahkan semua anggotanya untuk kabur. Membuat semua anggota Fairytale terpaksa mengikuti perintah masternya tersebut. Dengan seluruh kekuatannya Makarov terus menahan pergerakan dari Agnologia walau itu gak bertahan lama karena kemudian giliran Makarov yang berbalik ditekan. Makarov pun udah bersiap untuk menemui ajalnya hingga tiba-tiba ia dikejutkan oleh si Natsu yang kembali ke tempat itu dan langsung menaiki tubuh Agnologia. Gak hanya Natsu karena kemudian semua anggota Fairytale kembali untuk membantu sang master dengan menyerang Agnologia bersama-sama. Laksu selalu mengerahkan seluruh kekuatan petirnya untuk memimpin semua teman-temannya menggabungkan kekuatan mereka bersama di mana serangan besar itu mengenai tubuh Agnologia dengan sangat telak tanpa mereka sadari di sisi lain terlihat ada seorang gadis yang sedang menyaksikan pertarungan tersebut. Kembali ke pertarungan di mana tiga Dragon Slayer melanjutkan serangan dengan menyatukan auman naga mereka semua yang berhasil mendorong Agnologia. Walau gak butuh waktu lama bagi sang naga bisa kembali bangkit dan mencoba menyerang balik. Melihat itu Levi meminta teman-temannya megabungkan kekuatan untuk membuat sihir pertahanan. Mereka semua pun mulai bergandengan tangan sambil membuat lingkaran bersamaan dengan Agnologia yang menyerang dengan kekuatan dahsyatnya sampai membuat Pulau Tenru terlihat lenyap. Setelah mengamuk dikabarkan jika Agnologia menghilang begitu aja. Singkat cerita 7 tahun telah berlalu sejak kejadian itu walau sama sekali gak ada kabar tentang anggota Fairytale yang menghilang di Pulau Tenru. Berpindah ke Fairytale di mana setelah 7 tahun berlalu Guil itu kini dipimpin oleh Makau sebagai masternya. Saat itu Guil sudah banyak berubah dan tinggal memiliki beberapa anggota saja karena setelah kepergerian Makarov dan yang lainnya Fairytale menjadi Guil payah yang cuma memiliki sedikit pekerjaan di papan pengumuman. Bahkan kini bangunan Guil pindah di sisi terpencil dari hutan Magnolia. Saking lemahnya Fairytale, Magnolia saat itu dikuasai oleh Guil baru yang bernama Twilig Ogre. Yang kemudian datang ke Fairytale untuk meminta uang pada Makau dan yang lainnya karena katanya dulu Fairytale udah meminjam uang pada mereka untuk mempertahankan Guil tersebut. Bahkan si Makau sampai dihajar tanpa berani melawan balik. Karena gak sanggup membayar, Twilig Ogre membuat keributan dengan menghancurkan Fairytale. Setelah Twilig Ogre pergi, para anggota Fairytale berkata jika 7 tahun lalu mereka udah mencari keberadaan Makarov dan yang lain ke bekas pulau Tenru. Walau mereka gak bisa menemukan apapun di tempat itu. Bahkan beberapa guild lain ikut membantu walau sama sekali gak membuahkan hasil. Gak lama Fairytale didatangi oleh sebuah kapal yang merupakan milik dari guild Blue Pegasus. Ichiya datang bersama Hibiki, Ren dan juga F untuk mengabarkan jika melalui sihir data milik Hibiki mereka berhasil menemukan kalau pula Tenru sebenernya masih ada. Berdasarkan info tersebut, para anggota Fairytale pun auto berlayar menggunakan kapal menuju ke bekas pulau Tenru berada. Dimana disana mereka semua melihat seorang gadis berdiri di tengah lautan dan gadis itu gak lain adalah orang yang menonton pertarungan Fairytale waktu melawan Agnologia. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, gadis itu lalu menunjukkan keajaiban dimana ternyata selama ini sisa-sisa pulau Tenru berpindah ke bawah lautan. Gadis misterius itu pun lalu seperti menuntun anggota Fairytale untuk mengikutinya masuk ke pulau Tenru. Yang mengejutkannya disana para anggota Fairytale melihat tubuh Sinatsu tergeletak di atas tanah. Berpindah ke guild, dimana saat itu anak makau yang bernama Romeo udah bertambah besar dan menjadi salah satu penyihir Fairytale. Ia gak ikut pergi ke pulau Tenru karena Romeo gak percaya jika Natsu dan kawan-kawan masih bertahan hidup. Sialnya gak lama guild Twi'lek Ogre datang lagi untuk membuat keributan. Romeo mencoba melawan walau ternyata ia masih belum bisa menggunakan sihir dengan sempurna. Namun saat ia akan dihabisi tiba-tiba ada yang menghajar seluruh anggota dari Twi'lek Ogre. Dan yang mengejutkan orang-orang itu gak lain adalah Natsu dan kawan-kawan yang akhirnya kembali ke Fairytale. Natsu pun lalu menceritakan kejadian sebelumnya saat ia kembali tersadar setelah tertidur selama tujuh tahun. Gak diduga gadis yang membantu tadi lalu muncul yang ternyata ia adalah Mavis, master pertama dari Fairytale. Mavis memberitahu jika ikatan mereka saat diserang oleh Agnologia membangkitkan sebuah sihir pertahanan terkuat yang disebut Fairytale. Walau karena mengaktifkan itu, Makarov dan yang lain harus tersegel dan membeku di dalam lautan selama tujuh tahun. Setelah memberitahu hal itu, Mavis yang hanyalah sebuah proyeksi astral lalu menghilang begitu aja. Karena kembalinya Natsu dan yang lain, Fairytale pun auto mengadakan pesta di mana Makarov berkata pada Makau untuk sementara ia ingin bersantai dan karena itu Makau diminta untuk memimpin Fairytale sebagai master keempat. Gak lama, guild Lamiaskel yang mendengar kabar kembalinya Makarov datang untuk mengunjungi Fairytale karena selama ini, selain Blue Pegasus, mereka juga merupakan salah satu guild yang membantu pencarian ke pulau Tenru. Leon dan Jura lalu memberitahu jika setelah tujuh tahun berlalu, kini Lamiaskel jadi guild nomor dua terkuat di seluruh negara walau mereka gak menyebutkan siapa yang jadi urutan pertamanya. Keesokan harinya, Lucy mendapat kabar menyedihkan di mana saat itu ayahnya ternyata udah meninggal bahkan keluarga mereka harus kehilangan semua kekayaannya. Di sisi lain, Makarov bersama Erza dan Mira pergi ke Tuilik Ogre untuk membahas masalah hutang karena ternyata guild jahat itu udah meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi. Makarov meminta master Tuilik Ogre untuk menghitung kembali jumlah bunganya namun ia malah mendapat penghinaan membuat Makarov marah dan menyebabkan keributan dengan Tuilik Ogre. Berpindah ke Dewan Sihir, di mana Lahar memberitahu Doranbol tentang kabar kembalinya Natsu dan kawan-kawan ke Fairy Tail membuat si Doranbol terlihat senang mengetahui hal tersebut. Balik lagi ke Fairy Tail yang saat itu Romeo memberitahu Natsu Grey jika guild bernama Sabertooth lah yang udah menduduki peringkat pertama di seluruh negara. Mereka juga diberitahu jika Sabertooth dulu bukanlah guild kuat namun saat mereka mengganti master guild pada tujuh tahun lalu, Sabertooth melesat dengan sangat cepat sampai ke puncak. Nggak hanya master, kabarnya Sabertooth kedatangan lima penyihir kuat yang membuat mereka bisa berubah. Wendy lalu bertanya selama tujuh tahun Fairy Tail berada di urutan berapa yang Romeo bilang Fairy Tail berada di urutan paling rendah sebagai guild terlemah. Mendengar hal itu justru membuat Natsu dan yang lainnya senang karena mereka akan berusaha agar bisa menjadi guild yang terkuat. Di lain sisi, Makarov dan Gildar pergi ke bangunan Fairy Tail yang sebenarnya yang ada di tengah kota walau Gildar bilang itu sebuah pelanggaran karena bangunan tersebut sebenarnya kini udah jadi milik orang lain. Makarov mengajak Gildar ke sebuah ruangan rahasia bawah tanah di mana ia lalu menunjukkan sebuah ruangan bercahaya yang disebut Lumen History yang Makarov bilang itu merupakan rahasia terbesar Fairy Tail sejak zaman Mafis. Mengejutkannya, Makarov menunjukkan hal itu pada Gildar karena ia bermaksud menjadikan Gildar sebagai master berikutnya. Sekembalinya ke guild, Makarov pun berencana mengumumkan pengangkatan master baru membuat Makau kegeeran jika ia tetap akan mengisi posisi tersebut. Namun kocaknya saat Makarov menyebut nama Gildar, Mira malah memberikan sebuah surat yang ternyata Gildar memang sengaja menitipkan surat itu untuk Makarov. Sebagai master kelima, permintaan Gildar yang pertama adalah menerima laksus kembali di Fairy Tail. Sementara permintaan kedua, ia mengangkat kembali Makarov sebagai penggantinya menjadi master ke-enam. Sementara ia sendiri memutuskan untuk pergi mengembara dan mempercayakan pada teman-temannya agar kembali membuat Fairy Tail menjadi guild yang terkuat. Mendengar permintaan terakhir Gildar, Erza berkata akan sulit untuk kembali jadi yang terkuat karena ia dan teman-temannya sudah kehilangan waktu selama 7 tahun yang pasti akan sulit mengejar ketertinggalan dari penyihir-penyihir di guild kuat lainnya. Romeo lalu berkata ada satu cara untuk mengejar ketertinggalan itu yaitu dengan ikut turnamen besar sihir untuk mengalahkan Sabertooth agar mereka bisa kembali jadi guild yang terkuat. Makarov menyetujui ide Romeo walau Makau dan yang lain memperingatkan jika selama 7 tahun mereka selalu ada di urutan terakhir dalam turnamen tersebut. Romeo kembali memberitahu jika turnamen itu akan diadakan dalam waktu 3 bulan lagi membuat Natsu dan para penyihir yang menghilang 7 tahun lalu bersemangat untuk berlatih sampai waktu turnamennya tiba. Singkat cerita waktu berlalu dimana saat itu tinggal tersisa 5 hari untuk mengikuti turnamen sihir. Para Ferry hari itu berencana berlatih di dalam hutan namun mereka tiba-tiba didatangi 3 orang bertudung yang mengejutkannya mereka ternyata adalah Jalal, Ultear, dan juga Meredy. Disini terbongkar jika Jalal dibebaskan oleh Ultear dan Meredy yang membantunya kabur dari penjara. Ultear lalu meminta maaf pada anggota Ferry tel atas kesalahannya di masa lalu bahkan ia mengakui kesalahannya pada Erza atas peristiwa di Menara Surga dimana dulu ialah yang udah mengubah Jalal menjadi jahat. Ultear juga memberitahu jika kini ketiganya mendirikan guil baru yang bertugas membasmi para penyihir jahat dan mereka menamakan guil tersebut dengan krim sorcier. Walau Jalal berkata guil mereka bukanlah guil resmi yang diakui oleh Dewan Sihir dan hanya bergerak secara rahasia dengan mengalahkan Zereb sebagai tujuan utamanya. Jalal dan Ultear kemudian memberitahu maksud sebenarnya menemui Natsu dan kawan-kawan dimana mereka bilang sejak turnamen sihir diadakan pertama kali pada tujuh tahun lalu di setiap penyelenggaraan mereka merasakan ada sihir aneh yang muncul di turnamen tersebut dan karena itu Jalal meminta bantuan Ferrytel untuk menyelidiki hal itu yang Jalal curiga sihir itu ada kaitannya dengan si Zereb. Sebagai imbalan Ultear bersedia membantu meningkatkan kekuatan para penyihir Ferry menggunakan sihir waktu miliknya. Natsu jadi orang pertama yang mencoba meningkatkan kekuatan dengan sihir Ultear walau ia terlihat sangat kesakitan dalam prosesnya. Di sisi lain Erza berbincang dengan Jalal dimana ternyata Jalal udah seluruhnya mengingat siapa dirinya. Bahkan ia gak keberatan jika Erza ingin membalas dendam untuk Simon yang dulu Jalal habisi saat di Menara Surga. Namun Erza menjawab jika Simon sendiri pasti gak menginginkan ia untuk membalas Jalal. Hingga pada malam harinya semua anggota Ferry pun akhirnya ditingkatkan kekuatannya dengan sihir waktu Ultear dan part ini pun selesai. Oke karena videonya udah abis gue gondor undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tau kelanjutan ceritanya. Bye-bye.